Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kisah-kisah nah di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah keteladanan Sumayyah memegang teguh keislaman meskipun disiksa penyiksaan pada generasi awalun yang memeluk Islam turut dialami oleh Sumayyah binti Hayat ia disiksa oleh Abu Jahal sampai meninggal dan wafat dalam keadaan syahid di video sederhana kali ini kita akan membahas mengenai pengorbanan luar biasa Sumayyah dalam mempertahankan keislamannya hingga meninggal dalam keadaan syahid jika terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan isi video mohon berikan komentarnya ya dengan tujuan saling mengingatkan sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan banyak terima kasih wanita itu bernama Sumayyah binti Hayat ia merupakan seorang budak wanita milik Abu Huzaifah bin Mughirah ia dinikahi oleh seorang pendatang dari Yaman yang bernama Yasir begitu tiba di Mekah Yasir yang bukan siapa-siapa memohon perlindungan kepada Abu Huzaifah hingga akhirnya ia bisa menikah dengan Sumayyah kehidupan keduanya dalam keadaan miskin dan dalam kekuasaan Abu Huzaifah pernikahannya Sumayyah dengan Yasir dikaruniai dua orang putra yang bernama Amar dan Ubaidillah ia juga berhasil mendidik kedua anaknya dengan baik dan lurus hatinya hingga pada suatu hari putra pertama Sumayyah yakni Amar bin Yasir mendengar mengenai dakwah tawhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ia menjadi sangat tertarik tanpa keraguan sedikit pun Amar menemui Rasul dan menjadikan Islam sebagai pilihan hatinya setelah pertemunya dengan Rasulullah SAW Amar lantas menceritakannya kepada kedua orang tuanya Sumayyah dan Yasir dan keduanya juga tidak menolak kebenaran dari risalah nabi tersebut dan saat itu juga Sumayyah dan sang suami mantap memeluk Islam bersama kedua putranya yakni Ubaidillah dan Amar bin Yasir mendengar hal tersebut sang pemilik kuasa atas keluarga yang tak memiliki perlindungan siapa-siapa selain Allah SWT tersebut Huzaifah amatlah marah hingga memaksa satu keluarga untuk meninggalkan ajaran Islam namun keluarga Yasir tak gentar dengan ancaman dan paksaan dari tuannya hatinya tetap kokoh mengakui keesan Allah SWT meskipun kerap mengalami penyiksaan dari kaum kafir Kurois hingga pada akhirnya Bani Magzum membawa mereka ke padang pasir di kalah terik matahari yang menyengat mereka bahkan menaburi Sumayyah dengan pasir yang amat panas tidak hanya itu mereka juga meletakkan sebongkah batu besar dan panas di dada Sumayyah akan tetapi keimanan kepada Allah SWT adalah di atas segalanya hingga membuat keluarga Yasir tetap istiqomah dan mengagumkan nama Allah SWT di atas segala galanya saat itu Rasul masih memiliki sedikit pengikut dan tidak dapat berbuat apa-apa selain menyaksikan kepedihan keluarga Yasir dan dengan menengadahkan tangan ke langit Rasulullah pun berseru bersabarlah wahai keluarga Yasir karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga seketika seruan dari sang Rasul menguatkan hati Yasir dan keluarganya mereka terus bersabar melewati penyiksaan demi surga yang dijanjikan dan dirindukan Abu Jahal sang pembenci dakwa Rasul semakin menjadi-jadi ia bahkan semakin berang dan brutal membunuh Sumayyah dan akhirnya Sumayyah pun syahid dengan mempertahankan keimanannya itulah tadi kisah keteladanan dari seorang wanita bernama Sumayyah binti Khayyat semoga video ini memberikan ibroh ataupun hikmah kepada kita semua sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati